Terima kasih Anda kembali menyaksikan AINIS Papua, pemirsa puncak peringatan satu abad atau 100 tahun pekabaran Injil di Lembah Grimenawa akan berlangsung pada 15 Agustus 2024 yang dipusatkan di lapangan Mandala Genyem, Distrik Mimboran, Kabupaten Jayapura. Masuknya Injil di Grimenawa dibawa oleh sending Belanda di Kempung Berhap, wilayah adat Grimenawa untuk memberitakan Injil pada tanggal 15 Agustus 2024 yang kini masih terus ditinggati setiap tahunnya hingga saat ini kena perusia satu abad. Ketua Panitia Hut Pekabaran Injil Dari Lagia yang menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pada puncak peringatan tersebut serangkan kegiatan akan digelar yakni seminar, doa bersama, dan paktilas masuknya Injil dan karnaval. Dari Lagia juga menyampaikan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam bersuka cita bersama menyambut masuknya Injil di Grimenawa. Memberikan bantuan baik dalam bentuk dana maupun dukungan bantuan yang lain dalam bentuk paktil. Oleh sebab itu saya juga mengajak masyarakat semuanya menghimbau untuk mari kita sama-sama mensukseskan kegiatan, kegiatan-kegiatan baik KKR, baik seminar. Pada puncak perayaan dan doa syukur akan ada peletakan batu pertama pembangunan komitmen bersama, pemungkaran situs religi Menti Yapum dan pendirian Universitas Kristen Biskirk Schneider. Mekanisasi pertandingan artinya orang pekerja ada alat traktur yang besar, sebuah-sebuah kesedihan. Selanjutnya generasi terpelajar dari mereka yang sekolah itu kemudian pada saat integrasi. Di tahun 1970 mereka menjadi pejabat dalam setelah organisasi gereja Kristen Bikili di tanah Papua atau di gereja yang pada waktu itu. Sebagian mereka menjadi burokrat dan menjadi legislator pada waktu itu. Pada perayaan tersebut pihak yang mengundang nominasi gereja baik dari Kebupatan Jefura, Sarmi dan Kerom, serta pejabat pemerintah baik dari pemerintah provinsi, pemerintah Kebupatan Jefura dan Verkopimda, Papua. Kodani Mudumi, Aini Shefura melaporkan.